Hai conference, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep resonansi bunyi. Terdapat tiga buah garputala, A, B, dan C. Garputala A dan B mempunyai frekuensi yang sama, sedangkan garputala C mempunyai frekuensi yang lebih besar. Jika garputala A dibunyikan dengan cara memukulnya, garputala yang akan ikut berbunyi adalah Nah pertama, resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama. Dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Sehingga, jika garputala A dibunyikan, maka garputala yang ikut bergetar adalah garputala B yang mempunyai frekuensi yang sama. Nah maka jawabannya adalah yang opsi A, yaitu garputala yang ikut berbunyi adalah garputala B. Nah sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!